Kasus begal ataupun geng motor nih, ini semuanya kebanyakan anak di bawah umur lor. Nah, motifnya pengen eksistensi di dunia kriminal. Iris, Kejaksaan Negeri Jambi mencatat nih, ada jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP untuk pelaku anak Pado 2020, 2021, dan 2022, berkisar di angka 40-46 SPDP per tahun ini. Dan dari Januari hingga Agustus 2022, sudah menerima sebanyak 9 SPDP kasus geng motor. Bro, kalau nak jadi preman, jangan nanggung-nanggung. Kayak preman-preman Pado umumnya nih, contohnya ya, nih Bang Jek kasih tau. Preman tuh sebenarnya orang yang banyak kawan, orang yang menggaul, tapi gak ada melakukan tindakan kriminal. Gimana pantauan? Sudah tengok? Di pantauan? Bang Jek! Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP untuk pelaku anak pada 2020, 2021, dan 2022, berkisar di angka 40-46 SPDP per tahun. Dan dari Januari hingga Agustus 2022, sudah menerima sebanyak 9 SPDP kasus geng motor yang tercatat di Kejaksaan Negeri Jambi. Terkait motif, hampir tidak ada ditemukan dalam kasus yang melibatkan anak. Sebagian kecil adanya gesekan antar kelompok, namun sebagian besar tidak ada motif khusus. Pelaku kejahatan anak tersebut hanya ingin menunjukkan bahwa mereka eksis di dunia kriminal dan butuh pengakuan seperti jagoan, mirisnya senjata tajam yang digunakan para pelaku, rata-rata dibeli secara online. Sejauh ini tidak ada motif yang menunjukkan, sejauh ini kalau ada dari misalnya ada 10 perkara itu mungkin 3 itu ada mungkin karena gesekan antar geng motor lah, atau antar kelompok mereka, bukan saja mereka, ketersinggungan ada. Di lainnya kebanyakan mereka tanpa ada mengusuk randi, jadi mereka hanya ingin menunjukkan bahwa mereka eksis di dunia kriminal. Jadi mereka butuh pengakuan, saya ingin geng, saya ingin jagoan, akhirnya mereka menggunakan senjata tajam. Dan senjata tajam yang diperoleh, ada beberapa perkara yang kami tanyakan, anak-anak ini membuat gelas, kami tanyakan, dapat dari mana senjata ini? Dia dengan mudahnya dapat membeli via online. Terima kasih telah menonton!